Seorang penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi AKP-SRP ditangkap polisi. SRP diduga memeras M. Syahrial, wali kota Tanjung Balai dan Kongkalikong menghentikan kasus korupsi yang melibatkan sang wali kota. Di kasus ini, selain keduanya, KPK menetapkan pengacara wali kota MH sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah saudara SRP, tersangka kedua adalah MH, tersangka ketiga adalah MS. Atas perbuatan para tersangka tersebut, tersangka SRP dan MH disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11. Dan pasal 12 B besar, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, wali kota Tanjung Balai diduga telah melakukan korupsi dengan jual beli jabatan di pemerintahan kota Tanjung Balai. Kasus ini masih didalami penyidik KPK. KPK juga telah memeriksa wali kota dan menggeledah ruang kerjanya. Usai diperiksa, M. Syarial tak banyak memberikan keterangan. Polisi yang menjadi penyidik KPK ditangkap KPK yang bekerja sama dengan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Tersangka diduga menerima uang senilai 1,5 miliar rupiah dari wali kota secara bertahap, sebanyak 59 kali transfer. Sejauh mana dan akan dilakukan, terus akan berproses, kita tunggu saja nanti. Karena sedang diproses dulu di KPK. Kemungkinan nanti, kemungkinan itu akan terjadi juga ketika sudah dianggap tidak layak di KPK, segala macamnya karena melakukan pelanggaran, akan dikembalikan ke Polri. Nanti Polri tentunya akan memproses terhadap anggota tersebut. Sementara itu, KPK menyatakan pertemuan penyidik AKPSRP dengan wali kota Tanjung Balai difasilitasi oleh pimpinan DPR dengan inisial AZ. Pertemuan dilakukan di rumah pimpinan DPRD pada Oktober 2020 di kawasan Jakarta Selatan.